Kita selalu diingatkan untuk menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita setiap harinya di tengah pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya apa makna jaga jarak itu? Istilah populernya social distancing. Sebenarnya kita harus membatasi diri untuk bersosialisasi atau bertemu langsung dengan orang lain. Sekarang kita sudah tidak boleh lagi untuk nongkrong bareng di kedai kopi maupun di kafe, nonton film, nonton konser, makan di restoran, atau arisan dan berkumpul bersama lalu bergunjing. Tidak. Opsi lainnya untuk berkomunikasi bisa lewat ponsel. Kita sudah tahu kok teknologinya. Jika kondisinya mengharuskan kita untuk berada di tempat umum, semisal belanja kebutuhan sehari-hari karena pasokan sudah hampir habis. Bagaimana? Tetap jaga jarak aman. Setidaknya kita bisa jaga jarak aman dengan orang-orang di sekitar kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter. Kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita ini positif COVID-19 atau tidak. Atau kita sendiri. Tolong jangan dekat-dekat. Hai. Apa kabar? Cukup 2 meter. Kenapa kita harus jaga jarak aman? Kalau berdekatan seperti ini, risiko kita tertular COVID-19 akan semakin besar. Tetapi jika jaraknya aman, risiko itu semakin berkurang. Yang terpenting adalah kita tidak menularinya ke orang-orang yang ada di rumah maupun orang yang kita sayangi. Nggak tega kan? Ngeliat kalau orang yang paling kita sayang sakit dan menderita. Apalagi harus sendiri di ruang isolasi. Dan ini juga dilakukan agar rumah sakit tidak penuh, termasuk tenaga medis, supaya tidak kewalahan menangani para pasien COVID-19. Bayangkan, data dari WHO dan Bank Dunia di Indonesia, satu dokter bandingannya dengan 2.500 penduduk. Sementara itu, perawat dan bidang bandingannya dengan 1.000 penduduk. Jadi, bantulah para tenaga medis agar bisa benar-benar merawat orang yang memang butuh perawatan. Bagi yang bisa tinggal di rumah dan kerja dari rumah, mohon maksimalkan, lakukanlah. Jika semua orang berada di luar, satu orang bisa menularkan kedua sampai tiga orang lainnya dan berlangsung seterusnya. Ini adalah skema virus menyebar. Namun, jika sebagian populasi berada di rumah, maka penyebaran virus bisa ditekan. Tapi, bagi yang tidak bisa, selalu jaga jarak aman. Ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat orang harus kerja di luar, tapi jangan lupa cuci tangan. Please, jangan lupa cuci tangan. Video ini direkam di dalam rumah. Saya kerja dari rumah, karena saya sayang dengan kalian untuk mengurangi jumlah populasi yang ada di luar. Terima kasih telah menonton!